Halo, apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan baik dan sehat. Berjumpa lagi dengan saya, Fian Lukas. Salam Equilibrium. Hari ini kita akan membahas mengenai PBB. Apa itu PBB? PBB adalah Pajak Bumi dan Bangunan. Nah, sebelum kita membahas lebih dalam tentang PBB, saya akan membacakan soal yang sudah saya siapkan. Kita simak bersama-sama. Bapak Edy mempunyai rumah di Gunung Sindur. Rumah tersebut berdiri di atas tanah seluas 72 meter persegi dan memiliki luas bangunan seluas 36 meter persegi. Jadi, terdapat tanah seluas 72 meter persegi dan di atas tanah itu berdiri bangunan. Luas bangunannya adalah 36 meter persegi. Nilai jual tanah adalah Rp1.416.000 per meternya. Sementara, nilai jual bangunan adalah Rp1.200.000 per meter persegi. NGO PTKP di daerah tersebut adalah Rp10.000.000. Dari data tersebut, hitunglah pajak, bumi, dan bangunan yang harus dibayarkan oleh Pak Edy. Sebelum kita masuk ke dalam hitungan berapa besarnya pajak yang harus dibayar, saya akan menerangkan terlebih dahulu apa itu arti dari PBB atau yang biasa kita kenal dengan istilah pajak, bumi, dan bangunan. PBB atau pajak, bumi, dan bangunan adalah Pungutan Seperti arti kata pajak, yaitu Pungutan atau iuran yang wajib dibayarkan kepada pemerintah Begitu juga dengan PBB, pajak, bumi, dan bangunan Pungutan atas tanah dan bangunan Yang muncul karena adanya kedudukan dan Atau keuntungan ekonomi bagi seseorang Atau badan yang memiliki suatu hak atasnya Atau memperoleh manfaat daripadanya Nah, boleh dikatakan Karena Pak Edy ini memiliki rumah Dan rumah itu memperoleh atau memberikan manfaat Maka Pak Edy harus membayar PBB Pajak, bumi, dan bangunan Ya, seperti itu Jika dilihat dari sifatnya Pajak, bumi, dan bangunan merupakan Pajak yang bersifat kebendaan Artinya, besarnya pajak terhutang Ditentukan dari keadaan obyek Yaitu bumi dan bangunan Ya, kalau disini besarnya PBB Ditentukan dari Luas tanah yang dimiliki dan Berdasarkan nilai jual Tanah yang ada Seperti itu Sedangkan keadaan subyeknya Subyeknya yaitu siapa? Yaitu Pak Edy yang membayarkan pajaknya Tidak ikut menentukan besarnya barang Ya, jadi Yang menentukan besarnya Pajak yang harus dibayarkan adalah Keadaan benda Atau obyek pajak tersebut Yaitu Luas tanah Luas bangunan Dan Harga jual tanah Serta harga jual Bangunan Seperti itu Nah Contoh dari Objek bumi Ya Contoh dari objek bumi Misalnya adalah Sawah Ladang Kebun Tanah Pekarangan Tambang Ya, itu contoh objek dari bumi Nah, misalnya Contoh objek bangunan Yaitu ada rumah tinggal Bangunan usaha Gedung bertingkat Pusat perbelanjaan Pagar mewah Kolam renang Ya Seperti yang sudah saya jelaskan tadi Subyek dari PBB Atau subyek dari pajak bumi dan bangunan adalah Orang pribadi Ya, dalam kasus ini adalah Bapak Edi yang mempunyai rumah Nah, itu adalah subyek PBB Atau Bisa juga Badan yang secara nyata Memiliki Hal berikut ini Ya Badan atau perusahaan Yang memiliki hal berikut ini Mempunyai hak atas bumi Memperoleh manfaat atas bumi Memiliki bangunan Menguasai bangunan Atau memperoleh manfaat atas Bangunan Ya, itu penjelasan dari saya Nah, untuk lebih Detilnya Kita akan membahas Soal yang sudah saya siapkan Nah, kita akan menghitung Besarnya PBB yang harus dibayarkan oleh Pak Edi Nah, kita harus mencari NJOP dulu Ya, NJOP NJOP adalah Nilai jual Objek Pajak Ya Apa itu NJOP? NJOP merupakan Harga rata-rata Atau harga pasar Pada transaksi Jual-beli Tanah Ya Dalam hal ini Objek pajaknya adalah Bumi dan Bangunan Ya NJOP ditentukan oleh Menteri Keuangan Dengan mendengarkan Pertimbangan dari Bupati atau Wali Kota yang Menetapkan NJOP di Daerah tersebut Jadi, antara Daerah satu Dengan Daerah yang lainnya Nilai jual Objek pajak Berbeda-beda Nah, disini NJOP Terbagi menjadi Dua Ya, nilai jual Objek pajak Yang pertama adalah Tanah Ya, NJOP Tanah Nah, kita hitung dulu Nilai jual Objek pajak Tanah Rumah tersebut Berdiri di atas Tanah seluas 72 Meter Persegi Dengan nilai jual Tanah adalah 1.416.000 Ya Nilai jual Objek pajaknya Kita hitung Lalu, selain ada NJOP Tanah Ada yang namanya NJOP Bangunan Nilai jual Objek pajak Bangunan Ya, kita bisa Mendapatkan data Bahwa Bangunan tersebut Memiliki luas 36 Meter Persegi Dengan nilai jual Objek pajaknya Adalah Sebesar Sebesar 1.200.000 Per meter Persegi Nah, kita akan Menghitung Dahulu Berapa NJOP Tanah Dan berapa NJOP Bangunan Ya Sambil Menghitung Ya, kalian juga Boleh menghitung 72 Dikalikan dengan 1.416.000 Hasilnya adalah 101 Ya, hasilnya adalah 101.952.000 Rupiah Ya, itu untuk Nilai jual Objek pajak Tanah Lalu Untuk nilai Jual objek Pajak Bangunan 36 Meter Persegi Dikalikan Harga Per meternya Adalah 1.200.000 Maka Nilai Jual Objek Pajaknya Adalah Sebesar 43.200.000 Rupiah Ya 43.200.000 Ya Maka Ini kita Totalkan Ya Ini kita Berarti Total Dari Keseluruhan NJOP Total Dari Tanah Dan Bangunan Berarti 101 952 Juta Ditambah Dengan 43.200.000 Rupiah Maka Hasilnya Adalah 145.000 152 Rupiah Nah Ini total Nilai jual Objek Pajak Nah Disitu Juga Disebutkan Ada yang Namanya NJOPTKP Ya Apa itu NJOPTKP NJOPTKP Adalah Nilai jual Objek Pajak Yang Tidak Kena Pajak Ya Pengertiannya Apa? Pengertiannya Adalah Batas nilai jual Objek Pajak Atas Bumi Dan Bangunan Yang Tidak Kena Pajak NJOPTKP Ini Sifatnya Adalah Meringankan Subjek Pajak Untuk Membayar Besarnya Pajak Yang Dibayarkan Berarti Ini Sifatnya Mengurangi Nah NJOPTKP Sendiri Antar Daerah Juga Besarnya Berbeda Beda Kalau Disoal Disebutkan NJOPTKP Adalah 10 Juta Rupiah Nah Ini Menjadi Pengurangan Ya Berarti 145 152 Dikurangi 10 Juta Hasilnya Adalah 135 152 Ribu Rupiah Nah Lalu Berapakah Besarnya PBB Yang harus Dibayarkan Oleh Pak Edy Maka Cara Menghitungnya Adalah Besar PBB Yang harus Dibayarkan 0,5% Dikalikan 20% Nah Ini Merupakan Aturan Dari Pemerintah 0,5% Dikalikan 20% Lalu Dikalikan Dengan 135 152 Ribu Ya Nah Nah Ini Karena Harga Bangunannya Nilai Jual Objek Pajaknya Di bawah 1 Milyar Maka Tarifnya Dikenakan 20% Jika Harganya Di atas 1 Milyar Maka Dikenakan Tarif 40% Maka Maka Besar PBB Yang harus Dibayar Oleh Pak Edi Adalah 135 152 Ya Ini Besarnya PBB Yang harus Dibayarkan Oleh Pak Edi Selama 1 Tahun Atau Ini Tarif Per Tahun Nah Demikian Cara Menghitung PBB Semoga Bisa Bermanfaat Buat Kita Semua Terima Kasih Sudah Menyimak